Kalau aku sih pingginya itu ini ya, aku tuh, tapi aku malu sih, ini pingginya kayak mobilnya Batman kali. Di episode pertama kita, perdana ini, aku kedatangan tamu yang spesial nih, dari Surabaya. Oke, pasti semuanya udah pada penasaran kan? Nah, beliau ini konten kreator jahit, suka review-review, bahkan konten-konten beliau menyentuh view sampai ratusan ribu teman jahit. Langsung aja kita sambut, Mak Wati! Halo teman-teman jahit yang lagi nonton di Youtube, hai semua teman jahit yang ada di rumah, halo. Oke, Mak Wati apa kabar? Alhamdulillah sampai saat ini baik dan tetap sehat. Akhirnya aku kesampean loh. Iya, jauh-jauh ya dari Jakarta, datang ke Surabaya lumayan tuh jauh. Gimana kabarnya, Mak Wati sekarang di kondisi pandemi kayak gini, mungkin ada kamu, apa namanya, pembuatan konten Mak Wati atau yang lain nggak? Kalau ini sih ya, kalau waktu pandemi gini kan karena Mak Wati ini kan ibu-ibu aja gitu, biasa aja, ngurus anak di rumah, anak aku kan juga sekolahnya kan daring, sekolahnya dari rumah, jadi bagi waktunya makin banyak ngajarin anak, urus tugas, terus abis gitu kadangnya bikin konten, masak, ngurusin pekerjaan rumah, tangga. Mak Wati ya, Mak Wati ya berarti ya? Nggak juga sebenarnya, tapi biasa aja. Anak aku udah umur 8 tahun, jadi kelas 2 ST sekarang. Kau perempuan? Perempuan. Kau perempuan? Satu, masih satu. Oke, Mak Wati. Mungkin boleh diceritain, Mak Wati, pengalamannya dari awal itu, awal mulanya gimana sih Mak Wati mau terjun buat konten jahit-menjahit di Youtube? Oke, kalau aku awalnya itu adalah mulai dari, awalnya ini bukan dari Youtube ya sebenarnya ya, aku mulai nge-blog itu di tahun 2012. Jadi namanya itu adalah makwati.blogspot.com. Jadi ceritanya, aku tuh lagi belajar ngejahit gitu kan, cuman proses belajar ngejahitnya ini ibaratnya itu jurnal ya mungkin ya bisa dibilang ya, jurnalnya itu aku tuliskan di blog. Nah nggak tahunya ternyata banyak orang yang nonton juga dan baca gitu ya. Sorry, kalau di blog berarti baca ya, jadi lumayan banyak yang baca lumayan ini, antusiasnya lumayan, terus abis gitu aku bikin juga kan di Facebook ada fanpage, itu lumayan juga disitu, dari situ ternyata aku juga kaget, maksudnya ada juga yang nonton, yang lihat tulisan aku gitu loh. Ternyata yang ngejahit-ngejahit gitu, apalagi kan kita tahu juga kan, ngejahit-ngejahit itu kurang banget, disukain banyak orang gitu. Iya, bener banget. Jadi awal-awal aku belajar ngejahit juga agak susah ya, untuk cari referensi yang dari Indonesia. Maksudnya gini, kalau waktu dulu, tahun 2012, aku belajar ngejahit, itu nonton, lihatnya itu dari blog-blog mama-mama bule nih. Biasanya mereka itu, enggak maksudnya mereka yang tinggal di luar negeri. Iya, enggak, mama-mama yang tinggal di luar negeri gitu ya, maksudnya orang-orang bule. Jadi dia itu sering banget, mulisin tentang tutorial, tentang DIY, tentang apa aja yang berhubungan jahit-menjahit, itu ditulis sama dia juga di foto detail. Tapi kalau di Indonesia waktu itu ya, tahun 2012, kayaknya masih jarang gitu. Jarang banget ya, apalagi kalau nyari ekspirasi kan juga susah ya. Iya, waktu itu Pinterest belum seramai kayak ini ya, kayaknya waktu dulu tahun 2012, Pinterest masih belum terlalu ramai. Kalau menurut Mak Wati ini ya, sewing ini kan enggak banyak peminatnya. Kenapa sih Mak Wati punya inisiatif untuk bangun Youtube Mak Wati dan Instagramnya juga di bidang sewing ini, jahit-menjahit ini? Kalau aku bilang sih, bukannya enggak banyak ya, sebenarnya sih ada. Dan cuma segmented aja gitu loh. Tapi kalau dibilang enggak banyak, banyak. Cuma mereka mungkin belum nemu aja yang pas gitu. Karena alirannya menjahit kalau menurut aku nih, itu ada yang menjahit baju, ada yang kraf, habis gitu. Ada yang home decor, kan kayak gitu macem-macem ya. Nah mungkin teman-teman itu masih belum pas aja gitu loh. Oh oke, berarti masih dicocokin juga ya. Iya, dicocokin juga. Jadi penempatannya juga bikinnya harus pas gitu sesuai selera gitu. Iya, iya, iya. Kalau kan ini masa pandemi, ngaruh enggak sih ke channel Youtubenya Mak Wati, Instagramnya Mak Wati? Justru malah kalau pas waktu pandemi nih, kalau kita lihat dari analitik ya, maksudnya. Iya, analisanya dari Google, karena saya pakai blogspot dan juga YouTube, itu lebih naik malahan. Jadi keinginan orang-orang untuk belajar di masa pandemi ini makin naik. Oh karena banyak juga sih ya, matinya yang di rumah. Iya, makin banyak yang di rumah. Jadi kayak jam kerjanya kan juga berkurang. Jadi nyari aktivitas lain, bisa sampai tepat jadi jam kerjain. Boleh, cobain. Oke. Menurut pendapat Mak Wati, sekarang kondisi jahit-menjahit, tentang dunia jahit-menjahit, dari dulu sampai sekarang tuh bedanya apa sih Mak Wati? Kalau dulu nih ya, dulu ini masih kurang banget orang yang ngasih tutorial, ngasih tips, itu kayak masih dikit banget. Masih agak tertutup. Tapi kalau sekarang kita langsung aja buka YouTube di Google lah gitu ya, mau tutorial apa, udah langsung ada jreng gitu ya, di page one, itu udah ada videonya. Cara jahit-jahit jahit jahit. Masih gampang banget cari informasi dan belajar jahit sendiri di rumah gitu. Jadi lebih gampang. Kalau Mak Wati biasanya cari ide, oh tadi udah dijawab ya, cari Pinterest ya berarti? Iya, kalau aku sukanya cari ide ya tentunya lewat Pinterest. Itu Pinterest sama ibu-ibu yang suka DIY, kerap jahit, masak, itu kayaknya udah temenan banget lah best friend kayaknya sama Pinterest. Oh, jadi sering banget dari Instagram dari situ. Inspirasinya pastinya kebanyakan dari Pinterest. Nah, setelah Mak Wati dapetin inspirasi itu, terus kan Mak Wati bikinin kontennya nih untuk para teman-teman di Indonesia. Nah, ada nggak sih pengalaman menarik dari audiens-audiensnya? Mungkin biasanya kalau pengalaman aku, mereka komennya kadang-kadang lucu-lucu kan, Mak Wati. Ada nggak sih komen-komen yang aneh, yang lucu, atau yang menghibur Mak Wati sendiri? Oke, kalau komen yang semangatin banyak ya, komen yang nyemangatin tuh banyak gitu ya. Kayak kadang aku pernah nggak nge-upload sama sekali tuh hampir, hampir satu tahun waktu itu karena memang ada di Youtube, memang ada beberapa kendala. Terus abis gitu itu pas waktu aku upload lagi banyak yang komen, kemana aja nih, kemana aja gitu, nyariin gitu ya. Nah, kadang kalau memang lewat DM juga gitu, bagaimana kabar, tanya soal sehat dan sebagainya. Tapi ada salah satu kontenku, ini sih kontennya tentang... Berkesan kan? Enggak sih, ya berkesan juga ya, setiap konten pasti aku bikinnya berkesan. Cuman ini kontennya itu tentang mesin jahit staples, tahu nggak? Mesin jahit staples. Oh, yang kecil itu ya. Jadi itu manual kan, Mak Wati? Ya, manual, harganya kan nggak sampai 20 ribu ya, 10 ribu kayaknya ya. Harganya juga cuma 10 ribuan, abis gitu aku apa adanya kan ya, maksudnya aku bilang, ini tuh nggak bisa dipakai gitu. Tapi ternyata komennya teman-teman, letizen, itu bilang katanya, kamu aja yang nggak bisa pakai. Kamu aja yang itu. Tapi kalau menurut aku kan, ya ini emang nggak bisa dipakai gitu. Kalau mamanya mau, ya udah, pakai jarum jahit aja sama benang udah kelar gitu. Kayaknya ini, kalau menurut aku ini lebih berbeda. Ada sedih ya, kalau ada kali ya? Iya. Ada sedih. Terus bilang kayak gitu. Iya, diomelin. Oke. Biasanya, menurut Mak Wati nih, kalau teman jahit yang di luar sana belum pernah jahit, itu mesti mulanya dari mana sih? Apa aja sih yang mesti diperhatikan? Oke. Oke, aku juga udah pernah ya bikin tulisan di blog juga sampai 2 part waktu itu ya. Bagaimana belajar menjahit secara otodidak gitu ya. Istilahnya kayak gitu kan ya. Jadi, nomor satu pastinya itu harus niat dulu nih, niat. Kalau sekarang untuk referensi cara menjahit dan sebagainya itu udah kebuka banget. Jadi, yang nomor satu pastikan niat. Terus abis gitu bagi waktu dan harus konsisten. Nah, ini yang sulit emang bagi waktu sama konsisten. Jadi, kita paling enggak, kalau saya pribadi ya, satu minggu itu paling enggak itu satu setengah jam. Itu kadang... Kadang aku enggak ngejahit. Jadi, cuman apa sih liatin kain-kainku yang numpuk gitu aja. Pokoknya, kita tetap ada rasa buat dekat sama si jahit-menjahit ini loh. Jadi, kadang... Jadi, kadang cuman buka-bukain buku-buku jahit gitu aja. Pokoknya, tetap ada konsisten lah gitu di dunia jahit-menjahitnya ini gitu. Mawati, sebenarnya ya, aku tuh penasaran banget deh. Awal mula, kalau tadi kan gitu, aku tuh pengen tahu sebenarnya, nama Mawati ini, dari mana sih ada idenya gitu. Oke. Aku juga pribadi, aku jadi apal banget. Itu kan si Mawati tuh habis review ini. Jadi, nama aku sebenarnya bukan Mawati ya. Nama aku adalah nama aku. Jadi, Mawati ini adalah brandingnya aku. Ibaratnya gitu lah, branding gitu ya. Kalau aku pakai nama aku, kayaknya orang-orang tuh kayak ngerasa, aku ngerasa kurang dekat juga sih gitu. Terus, nama aku panggil emak-emak ini karena emak aku udah emak-emak gitu ya. Terus, si Wati ini adalah nama belakang. Dan dulu... Aslinya berarti ya? Iya, nama belakang asriku. Dan dulu, temen-temenku kalau ini, apa namanya, ngeceng-cengin gitu loh ya. Manggilnya pakai nama belakang gitu. Wati, 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 Wati gitu. Tapi, alhamdulillahnya maksudnya nama itu tuh ternyata bahwa beruntung lah buat aku ya. Tapi kalau mamanya aku pakai nama depan aku, kayaknya terlalu cakep gitu ya. Bukannya nama Wati jelek ya. Tapi kayak susah diingat gitu loh. Tapi kalau emak Wati itu kan, Wati-nya ini khas gitu. Gampang diingat gitu. Nah, kan emak Wati ini asalnya dari Surabaya. Tapi kita udah dari lama kan disini. Dari awal dari sini kan. Boleh nggak sih? Aku tuh pengen tahu deh. Mungkin temen-temen jahit yang ada di rumah juga pengen tahu. Dimana aja sih temen-temen kalau kita beli bahan, terus perintilan-perintilan gaya anjing, resleting gitu. Sebenarnya kalau di Surabaya sendiri sih ya, kalau temen-temen ke pasar tradisional, pasti ada tempat buat jualan alat-alat jahit. Jadi sebenarnya deket-deket temen-temen itu ada gitu. Kalau cuma cari benak, kemudian resleting kayak gitu-gitu, udah umum gitu ya. Kayaknya di beberapa pasar tradisional juga sudah ada. Terus kalau untuk kain sih ya, di sini ini, di pasar Ratum ada, di daerah pasar Pucang ada, kemudian di daerah Kapasan itu juga ada. Oh, pasar Ratum yang di sini ya? Aku sering banget loh ke situ makanan gue Madura. Cakwe. Cakwe, yang terkenal cakwe ya? Cakwe apa? Tapi kalau enggak di Jalan Kapasan, itu mulai dari yang jualan kain kaos, ada kain spray, ada terus perintilan jahit juga ada di sekitaran Jalan Kapasan itu. Jadi pusat barang semuanya di Kapasan? Enggak, enggak juga. Enggak juga sih. Itu kayak tuku-tuku itu ada beberapa di situ. Jadi kan jalannya itu lurus aja. Toko tekstil untuk kain kaos dan juga spray, terus abis itu perintilan-perintilan jahit gitu, ada di situ. Jadi teman-teman bisa langsung satu kali jalan lah, kalau momenya ke Jalan Kapasan. Tapi kalau untuk, so far yang aku tahu ya, untuk kain kiluan di sini ada di dekat daerah Ampel. Di situ ada. Kalau untuk kain kiluan. Selain itu aku kurang tahu lagi ya, kalau tekstil itu malatik paling lengkap di mana? Kalau di Surabaya. Lengkap nih ya. Kalau aku karena memang carinya yang paling dekat dari rumah sih ya. Biasanya aku larinya ke Pasar Kucang gitu. Ada beberapa toko? Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Sama yang di Jalan Raya yang depannya itu ada. Ya kira-kira 5 sebenarnya. Oh 5 sampai 6 lumayan berarti. Pokoknya juga lumayan kan. Ada bahan-bahan panel dan lain-lain. Ya, ya, ya ada. 5 kali ya, 5-5 antuku. Mawati, aku tuh pengen tanya. Kau sebagai pemula. Mungkin lihat apa sih? Cocok buat. Emangnya lihatnya dari harga? Atau lihatnya dari apa sih Mawati? Kalau aku sih ngomonginnya soal memilih mesin jahit ya. Itu pasti nomor 1 pastikan budgetnya dulu berapa gitu ya. Kalau teman-teman emang budgetnya ini kurang dari 1 juta yaudah pakai mesin jahit yang hitam itu. Nggak masalah. Maksud saya itu nggak. Mini aku kurang merekomendasikan ya kalau mini ya. Kurang rekomendasi. Tapi kalau yang hitam oke. Terus kalau mungkin udah 1 jutaan ke atas ya mesin jahit potable ya pastinya ya gitu. Dan kalau mamanya menurut aku nih. Kalau buat teman-teman yang pemula. Teman-teman jahit di rumah ya. Yang pemula. Itu pilih yang nggak terlalu ribet. Maksudnya pilihan untuk model jahitannya itu nggak terlalu banyak. Oh ya simpel-simpel aja. Simpel-simpel aja. Masih yang polanya banyak ya sampai ratusan gitu. Nggak dulu deh kayaknya. Nggak dulu ya. Selain biasanya kan budgetnya itu pasti harus naik lagi. Kalau mamanya polanya lebih banyak kan pastinya harus naik lagi. Kalau buat jahit. Alat apa aja sih mau matikan dulu. Kalau buat jahit. Alat apa yang dibutuhin. Pastinya nomor 1 masih jahit ya. Kedua ya benang. Kain. Terus abis gitu. Apalagi nih. Gunting benang. Gunting kain. Kayak gitu-gitu. Yang umum-umum ya. Iya yang umum-umum aja. Dan sontekan juga. Sontekan. Pemasuk benang. Mata nenek. Perlu. Perlu aja. Cuma aku lihat ya. Ada beberapa mesin. Itu yang udah ada pemasuk benang otomatis gitu. Sekarang ya. Sekarang kayaknya portable udah pada pakai ini semua ya. Jadi itu pemula-pemula ya. Teman jahit yang baru mau belajar jahit juga. Sekarang lebih termuda ya. Lebih gampang pastinya. Apalagi sekarang nyari video-video. Referensi. Cara belajar. Tutorial. Banyak banget. Jadi mungkin jadi lebih gampang. Iya jadi lebih gampang. Jadi sekarang. Kalau mau belajar jahit. Udah langsung. Yang penting niat dulu. Nanti niat dulu. Habis itu. Nonton videonya mau. Boleh. Boleh. Nonton videonya mau. Oke. Nah. Kalau mau hati ada gak sih. Pesan-pesan untuk para pemula. Pesan-pesan buat para pemula nih ya. Buat teman jahit yang masih pemula. Oke. Buat teman jahit di rumah. Yang masih pemula nih. Pokoknya nomor satu itu tadi loh. Aku tuh selalu bilang niat. Yang kedua adalah konsisten. Pokoknya kasih waktu aja. Gak usah lama-lama lah gitu. Mamanya teman-teman di bawah satu jam juga gak apa-apa. Asalkan konsisten aja. Pokoknya rutin. Satu minggu dua kali. Atau satu minggu tiga kali gak apa-apa. Pokoknya konsisten. Kalau mau mati dulu berapa? Dulu. Dulu aku satu minggu tiga kali kayaknya. Saya ingat aku. Satu minggu tiga kali. Kan kita kalau mamanya kursuskan hampir sama juga ya. Kalau kursuskan kayaknya. Satu minggu dua kali gitu. Jadi kita ambil ya hampir sama aja lah gitu. Sambil nonton Youtube. Mungkin coba-coba. Ya jenis-jenis bahan gitu ya. Nah. Kalau. Kalau mesin jahitnya sendiri. Yang emak wadid pakai dari dulu. Awal mula belajar itu mesin jahit apa sih emak wadid? Kalau awal belajar. Awal belajar. Awal belajar aku pakai Brother XL2600. Udah lama ya. 10 tahun lalu ya. 10 tahun lalu terus abis gitu ganti sekarang. Yang biasa aku pakai di tutorial itu Singer HD 4423. Singer 4423. Yang HD. Terus kalau mungkin ada mesin lain? Mesin lain yang di rumah ibuku ya ada ya. Tapi kadang aku pakai itu tipikal. Tipikal yang servo. Oh berarti industri juga mawatin. Iya kan. Yang seoperasi berat juga ya beratinya. Adik aku kan punya usaha nih. Jadi kadang aku ya main ke rumahnya ibuku. Terus abis itu ya coba-cobain. Coba-coba jahit. Sama mesin jahit mini aku juga punya di rumah. Mesin jahit mini. Mesin jahit mini yang 100 ribuan. Oh yang 100 ribuan. Itu buat review kemarin. Lumayan kami juga reviewnya. Berapa tuh reviewnya mawatin? Banyak 100 jahit mini ya itu. Banyak yang mawatin juga ya aku lihat. 100 ribu view kayaknya. Lumayan. Lumayan banget berarti ya. Lumayan kalau yang untuk itu. Mawati. Harapannya mawati. Di dunia jahit-menjahit itu apa sih ke depannya? Kedepannya. Kalau saya lebih senang kalau punya teman jahit yang makin banyak. Gitu ya. Makin banyak yang ngejahit. Makin. Pastinya kalau teman-teman banyak yang ngejahit. Pasti waktunya ini gak kebuang sia-sia. Gitu kan ya. Pastinya lebih kreatif juga. Terus bisa percaya diri juga loh. Kalau ngejahit. Dulu aku kan gak percaya diri nih. Pas waktu udah bisa jahit itu kayak terasa kadang. Aku kok bisa menghasilkan sesuatu ya gitu. Bikin sesuatu kok bisa ya gitu loh. Gak nyangka ya. Gak nyangka. Pas udah bisa jahit. Udah menghasilkan sesuatu tuh jadi. Tambah tertarik kayak excited banget. Iya makin excited tentunya. Karena udah belajar susah-susah. Gak apa-apa udah. 2012 sampai sekarang dong. 9 tahun. Senang banget sih kalau udah sampai bisa bikin dress. Iya lumayan lah. Alhamdulillah. Senang dong pastinya. Tapi ke depan Mawati ada gak sih kepikiran kalau mau buat usaha di bidang apa namanya bikin baju mungkin. Di bidang garment gitu. Ada kepikiran ya? Kalau untuk di bidang garment kayaknya enggak ya. Gitu enggak dulu deh kayaknya. Biar itu buat teman-teman yang emang kayaknya pengen masuk ke usaha itulah gitu. Maksudnya di dunia ini ada porsinya masing-masing. Mungkin aku bikin kelas mungkin ya. Kelas kursus menjahit. Berarti memang Mawati dari awal itu konsisten pengen edukasi teman jahit semuanya di Indonesia. Dan buat teman-teman jahit yang di rumah gitu ya. Maksudnya biar gak takut ngejahit nih. Jadi teman-teman tuh kan pasti mikirnya gini. Aku ingin menjahit. Aku akan bikin baju gitu ya. Contohnya ya gitu. Padahal kan menjahit gak harus soal baju gitu. Bisa dengan yang lain gitu. Tentang bikin craft. Bikin home decor gitu ya. Kayak gorden. Jadi kayak gitu-gitu kan lebih gampang gitu loh. Jadi itu juga menjahit sama aja gitu. Mungkin harus berkarya juga. Oke, ya betul. Oke. Nah yang terakhir nih Mawati. Aku punya pertanyaan yang agak unik. Mawati punya impian gak sih? Kedepan tuh bentuk mesin jahit tuh seperti apa? Pengennya seperti apa? Pengennya gitu ya. Bentuknya ya? Bentuknya. Bentuknya itu. Kalau aku sih pingginnya itu ini ya. Aku tuh. Tapi aku malu sih. Gak apa. Ini. Pingginnya kayak mobilnya Batman kali. Hitam. Hitam. Oh hitam maksudnya ya? Terus abis gitu. Oh desayapnya gitu. Boleh, boleh desayapnya. Kayak mobilnya Batman. Contohnya. Oke Mawati, terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama teman-teman jahit. Suara teman jahit. Nah, mungkin mau ada pesan-pesan terakhir buat teman jahit. Pesan dari Mawati sih, jangan takut menjahit. Menjahit tuh gampang gitu. Yang penting niat dulu. Dan gak usah takut. Pokoknya nomor satu gak usah takut. Niat, konsisten, pasti bisa. Dan penjahit itu juga gak melulu soal bikin baju. Jadi banyak banget gitu loh yang bisa dicari. Mungkin bikin tas, mungkin. Mungkin bikin souvenir, mungkin. Mungkin bikin home decor, Gordon. Sepre, salung bantal itu juga sama aja gitu. Dan juga bisa sama-sama menghasilkan duit. Betul banget. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, teman jahit itu dia pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membantu teman jahit menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemula juga. Teman-teman jahit yang baru pengen mau jahit. Gitu ya. Oke, jangan lupa terima kasih juga udah nonton episode perdana kita di Youtube. Aku Ongki. Aku Mawati. Ciao. 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 Bye. Sampai jumpa.